Pembulu tangkis tunggal putra non-platnas Tommy Sugiyarto sukses melaju ke babak kedua BCA Indonesia Open Super Series Premier, usai menorekan kemenangan fantastis atas unggulan kedua asal negeri Tiongkok, Lindan. Meski begitu, Tommy harus melalui pertarungan tiga set sebelum akhirnya mampu mematahkan perlawanan Lindan. Bermain di hadapan pendukung merah putih yang membanjiri Istora Senayan, Tommy yang harus kehilangan set pertama sempat memberikan perlawanan bagi Lindan. Bahkan pebulu tangkis Cina yang tengah naik down ini hanya memperoleh kemenangan tipis 2-1-19 di set pertama. Kejutan langsung mewarnai jalannya pertandingan di set kedua. Tommy yang tidak kehilangan kesabaran dalam bermain rally panjang, langsung tancap gas meninggalkan Lindan dalam perolehan poin. Anak pebulu tangkis Icuk Sugiyarto tersebut sukses merebut set kedua dengan skor telak 2-1-8. Kondisi Tommy Sugiyarto yang berada di atas angin tak disiasiakan pebulu tangkis peringkat satu nasional tersebut untuk langsung melejit di set ketiga. Lindan yang tertinggal 0-8 sempat memperbaiki performanya dengan mengurangi unforced error di set penentu. Sehingga memangkas ketertinggalannya menjadi 14-16. Namun Tommy tak menyanyiakan keunggulannya dan menutup set ketiga dengan skor 2-1-16 bagi kemenangan Tommy Sugiyarto. Mungkin ritme permainan mungkin tidak berubah ya. Mungkin seperti di set pertama tapi saya lihat perubahan dari Lindan sendiri pun di stamina-nya. Mungkin di set kedua, set ketiga tidak seperti di set awal yang dia masih sangat speednya, powernya masih ada. Tapi di set kedua dan ketiga mungkin perubahannya sangat menurun drastis sekali. Dan saya harap juga hanya dukungan dari Indonesia saja. Saya bisa mengakilkan Indonesia meskipun di luar belakang. Di babak 16 besar, Tommy akan menghadapi pebulu tangkis asal Jerman Mark Zwiebler. Sementara itu di nomor Tunggal Putri, pebulu tangkis andalan India Sainan Nehwal juga melaju ke babak selanjutnya. Usai memperoleh kemenangan stride set atas pebulu tangkis Thailand, Nichaon Jindapon. 2-1-16-2-1-18 Dari Jakarta, Filipus dan Diki Hendro, TV One mengabarkan.